Hai Jalan Jalan dan dia lt1 rb1 teluk bayor terhentang kuburaya Indonesia beberapa hari dapat mengalami banjir tinggi ini ini agak tidak terlalu tinggi semalam tinggi ini ada juga rumahnya ini selalu pun nak banjir rumah paling rendah tak kena ni tinggi tu tak kena banjir tu tinggi ini tapi kayak kena tu dapuk air ni tinggi dari jalan kalau yang ini lebih dalam ini mau setengah meter ada tinggi setengah meter ini kayak sepatu bot kita habis angkat sepatu bot diangkat biar tak basah kaki hari itu udah hujan gelap udah udah lah jangan hujan lagi batu di binceng biar tak basah ini tinggi air di sini sekitar makin dalam kaya setengah meter setengah meter setengah meter lah kita empat puluhan gitu empat puluh lima empat puluh kayak setengah meter sampai selututut basah ini balai pusandu banjir ruga tahun berapa tahun ini banjir kuat ini udah paling dalam tau udah sampai lutut saya ini mau ke toko tak bisa pakai moto moto tergelam kosak lah moto ini kantor desa yang lama kantor desa yang baru pun terendam juga seperti itu pun yang di pinceng biar tak basah ini paling rendah nampak mau ke toko jalan kaki tak bisa pakai motor itu kat tinggi tapi kayaknya masih kena lah hanya beberapa rumah di klub bayur yang tak kena banjir tapi antara itu semua banjir hari ini agak kurang banjirnya semalam tinggi yang kemarin lebih tinggi lagi pas hari Jumat hari Jumat kemarin bulan Desember tanggal berapa ya tanggal 26 25 pas hari Jumat kemarin bikin ini udah kita buat sentih setengah tidak terlalu panjang di kantor desa yang baru pun masih kena teluk bayok adal udah tinggi dah beberapa tahun ini memang akhir tahun sekitar bulan 12 itu banjar kalau tak salah dari tahun 2020 ini banjar tenggelam mau ambil apa? oh getah siapa? panjang-panjang ini ngambil eh bujang sikit lagi tak nampak jalan orang mau ambil padinya ada sepinggang tinggi air mau ambil padi mungkin sampai sana mau satu dada dia mau ngetam oh rupa balai desa pun tenggelam sementara kegiatan kantor untuk teluk bayok itu dipindah ke balai kopit dekat gaya baru terlalu simpul terlentang atas ini RT1 yang paling kuat RT1 RW1 terlalu bayok terlalu bayok terlentang paling kuat bayok ini selutup atas ini selutup masjid kita pun rendam gak ini habis sekali nampak masjid habis kegiatan untuk siang hari tak bisa dilakukan untuk solat tapi kalau untuk malam mungkin bisa biasanya malam kering kayaknya rati sampai sana apa penyebab banjir apakah karena banyaknya penambangan pohon-pohon katanya dulu-dulu tidak pernah banjir apa dikarenakan banyaknya lahan yang dibuka menjadi kebun sawit dan kebun getahnya sudah berkurang soalnya makin hari itu makin tambah ketak makin tambah banjir mungkin masyarakat kita kurang paham soal itu kalau menurut saya sawit penyebabnya penyebabnya karena setahu saya tapi tak nyerap air dan bagi pulau ini tengah-tengah tengah-tengah semuanya besar semuanya semuanya tak puas tidak kena banjir tinggi rumah ini kena banjir T1 T2 pokoknya rumah yang dekat dekat sungai besar mungkin lebih rentan untuk menak banjir kalau rumah yang di RT-RT 3 atau 4 mungkin tidak terlalu kalau rumah yang rendah mungkin hari ini susah megang untuk anak mengapai takut hujan soal hari itu belak kenapa kena ukah banjir kenapa hati kuat banjir lumayan tinggi 1 meter setengah 2 meter mungkin tidak kena jadi buat antisipasi nanti-nanti buat rumah tinggi atau 2 meter setengah dengan panggung jadi tidak khawatir banjir ini tidak kena mungkin tidak kena basah 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 dah sebab kebut nak jumpa terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati